Hai sahabat Rikarik, sebelum menonton video ini, subscribe dulu yuk. Buat yang sedang mencari hunian menarik, silakan kunjungi www.rikarik.id Tertarik propertinya, klik tombol WhatsApp di pojok kanan bawah. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat properti Jogja, jumpa lagi dengan saya Rikarik, brokernya esik, propertinya pasti menarik. Sahabat, kali ini saya ada di area Maguwo Harjo, dekat dengan banyak kampus, dekat stadion Maguwo khususnya, dan ada Jogja Bay. Dan dimana ini nantinya juga dekat sama akses tol, exit tol ya. Nah sahabat, ini dia rumah yang saya tawarkan. Rumah ini dijual full furnished ya. Nah sahabat, sebelum kita lihat ke dalam, sebelumnya saya ada wadah baru, yaitu channel youtube baru untuk sahabat-sahabat yang mencari rumah di bawah 1M. Jadi untuk mempermudah, nantinya di subscribe ya di channel ini, di bawah ini, jaswinderproperty. Sekaligus juga bisa dilihat di webnya juga. Jadi kalau sahabat mencari rumah minimalis, murah, di bawah 1M, nanti bisa lihat listingnya komplit di situ. Semoga bermanfaat, ikuti terus. Sahabat, rumah ini mempunyai dimensi lebar depan yaitu 10. Kebelakangnya kurang lebih 10 juga. Dan mempunyai luas tanah 102, serta bangunan tipe 75 meter persegi. Kita lihat ini, saya ada di depan carportnya. Carport ini untuk mobil besar, itu mewadai ya. Dan ini udah termasuk di antara rumah-rumah yang lain, ini yang paling luas carportnya. Jadi masih ada sisa untuk spek untuk kendaraan motor. Ini barusan keluar mobilnya nih, contoh. Nah, menarik lagi, satu-satunya rumah ini dapat akses yang di ujung. Jadi kalau sahabat ada tamu, itu cukup parkir di depan rumahnya. Di sini nih, ya. Itu udah nyaman deh untuk tamu-tamunya ya. Jadi bisa sampai 2 mobil. Lanjut lagi yuk. Nah, ini juga ada perbedaan di antara yang lainnya, yaitu ada penambahan teras. Jadi kalau seandainya untuk kopi, rokok, pagi, ya ini di sini cocok banget. Dan dapat sinar matahari pagi yang menyehatkan. Nah, di samping itu ini masih ada sisa tanah. Maksudnya bisa dimanfaatkan untuk taman atau ditanami rumput ya. Jadi untuk resapan air hujannya masih ada. Begitu. Dan sudah komplit ada pagernya, serta kanopi. Lanjut masuk. Nah, sahabat, ini dia. Kita udah di area yang pertama, yaitu ruang tamu. Ruang tamu sudah lengkap dengan sofanya. Dan ada di sini semacam partisi. Partisi sudah lengkap dengan televisi juga ya. 42 in ini. Nah, ini dengan 42 in merek Aquos ya. Jadi ini juga produknya, produk Informa, sahabat ya. Ini ada sofa. Hampir semuanya memang untuk furniturnya dari Informa. Lanjut, kita lihat kamar satu per satu. Kita masuk di kamar yang paling depan. Kamar paling depan tadi, depan ini adalah terhubung sama teras ya. Dan sahabat ini sudah lengkap dengan gorden dan tralis. Jendelannya sudah ada tralisnya. Jadi siap aman ya. Nah, untuk bednya juga besar-besar ini. Termasuk yang menarik ada AC. AC-nya pun juga tidak yang murahan atau kaleng-kaleng. Ini menggunakan yang dual inverter dan watt control. Termasuk yang paling bagus dan hemat. Ada sisi kanan ini juga almari. Ya, almari-nya minimalis juga. Walaupun kalau sahabat mau ditambahkan, masih bisa ada spek juga untuk penambahan semacam meja. Meja rias, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke kamar yang kedua. Ini dia kamar yang kedua. Ukurannya hampir sama juga, yaitu 3x3 meter. Ini bednya juga yang queen ya. Ada 160. Lebih nih kalau ini malah. 180. Jadi kalau untuk berdua, itu masih sisanya manis. Tambah anak satu di tengah, masih bisa ya. Anak bayi. Nah, ini juga dapat jendela. Jadi, untuk sirkulasi udara ataupun cahaya, tercukupi sahabatnya. Termasuk ada AC juga. Nah, ini kapasitas listriknya 1300. Kalaupun dipakai AC-nya semuanya nyala, itu tetap masih bisa jaya. Nah, sahabat, selanjutnya kita ke kamar utama ya. Yaitu master bedroom-nya. Ini dia, sahabat. Ya, sementara memang dipakai untuk anak mahasiswa. Semester akhir ya. Mudah-mudahan lancarkan. Dan segera lulus ya. Ini sahabat. Jadi, ada semacam. Ya, ini bisa dibikin. Lang untuk tidur bisa. Ataupun untuk santai-santai juga bisa ya. Ranjang ya. Ranjang duduk. Nah, ini juga ada penambahan. Memang dulu sempat kos. Jadi, ada tambahan bed. Ini jendela juga dapat langsung ke karpot. Selanjutnya, ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya cukup minimalis. Kan tetapi bersih, terawat ya. Sahabat ya. Memang menggunakan WC duduk. Oke. Lanjut, yaitu kita ke sisi paling belakang. Nah, di belakang ini koneknya ada dapur. Ada tempat cuci. Tempat jemur. Dan kamar mandi luar. Di sisi kiri saya, ini dibikin penambahan ya. Jadi, kalau seandainya hujan pun air tidak masuk. Dan di sini juga ada semacam pengaman juga ya. Di atas. Ini dipakai untuk jemur. Misalkan, sahabat. Banyak air kerannya, sahabatnya. Di sini ataupun di dalam juga ada. Oke. Ya, minimalis. Karena tanahnya sendiri 102 ya. Tapi secara tata ruangnya memang maksimal dan bagus. Ini dapur dan ruang makan ada di sini. Tempat makan. Misalkan untuk keluarga kecil. Keluarga pengantin baru. Ini cocok ya. Memang masih kosong, sahabat ya. Ya, oke. Dan ada kulkas. Ada dispenser. Ini nasi dibawa. Terus mesin cuci. Ini mesin cuci malah ada dua ya. Terus ada kompor. Selanjutnya. Ya, udah komplit sih. Ini kalau seandainya sahabat menginginkan tambah kitten set, udah makin menarik ya. Jadi barang-barang bisa lebih tertata rapi lagi. Tuh. Oke. Dan si ujung ini ada kamar mandi. Luar. Ini menggunakan WC jongkok. Oke, dan dindingnya juga finishingnya tengah yaitu menggunakan keramik bermotif bunga. Ya. Begitu sahabat. Baik, sahabat. Kita sudah keliling di rumah minimalis ini. Dengan luasan tanah 102 dan bangunan kurang lebih 75 meter per segi. Sudah di dalam area komplek juga ya. Cluster, mini cluster. Jadi ini pendatang semua hampir mayoritas. Dan aksesnya cukup mudah. Papasan. Dan paling hook ya. Maksudnya paling pojok. Jadi dapet untuk area parkir tamu juga yang tidak dialalui kendaraan yang lain gitu. Dan ini semua dijual full furnished. Jadi tinggal pakai masuk. Ini berapa ditawarkan? Ditawarkan seharga 825 juta. Lu masih bisa negos. Santai aja ya. Jangan khawatir. Silahkan lihat. Di benar-benar di. Kalau serius baru nego boleh deh. Karena ini mau balik ke Jakarta ya. Jadi udah mau lulus. Anaknya. Kemungkinan dijual. Habis itu balik ke Jakarta tanpa bawa barang apapun gitu. Mudah-mudahan itu menjadi jodoh sahabat ya. Begitu. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.